Tepat di momen Zulul Quran, hari dimana diturunkannya Al-Quran 17 Ramadhan, seribu mushab Quran telah berhasil disalurkan ke Gaza, Palestina. Penyaluran ini bukan hanya di satu tempat lho, namun disalurkan di tiga tempat sekaligus. Penyaluran pertama dilakukan di masjid kita, Masjid Istiklal Indonesia. Dengan jumlah santri yang terus bertambah setiap harinya, wakab Quran ini jadi sangat bermanfaat bagi mereka. Penyaluran kedua dilakukan di Masjid At-Takwa, Gaza, Palestina. Tidak kalah, di masjid ini ratusan anak Palestina menghafal Quran setiap harinya. Tidak kalah, di masjid. Tidak kalah. Tidak kalah, di masjid. Tidak kalah. Tidak kalah. Dan yang ketiga, penyaluran dilakukan di lokasi kem pengusian tepi pantai Muaskar wilayah barat kota Gaza. Meski kondisi tempat tinggal mereka yang terbatas karena tiada tempat tinggal yang cukup dan nyaman, namun anak-anak penghafal Qur'an telah lahir dan tumbuh dengan baik di sana. Pembanggian Qur'an dilakukan di Masjid Ibadur Rahman, Masjid Pusat di wilayah pengusian tersebut. Masya Allah, terima kasih sahabat Kasih Palesina. Nah, semoga dengan Qur'an yang kita wakafkan jadi bagian ihtiar kita juga untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan harapannya bisa menjadi syafat untuk kita di akhirat kelak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!